Solusinya gimana ya? Biar Willy tuh kurus gitu loh, biar gak suka makan nasi gitu kangen. Caranya gini, ini sebetulnya ada di mindset kita. Benar? Itu Bapak kenapa banyak pikiran, Bapak? Gak ada pikiran gue ya? Itu banyak kerutan loh itu. Iya, jadi gini, kamu berimajinasi bahwa nasi itu musuh, nasi itu bikin penyakit. Enak. Nasi itu gak ada gizinya, percaya sama gue. Enak. Enak tapi gak ada gizinya. Satunya makanan yang gak ada gizinya nasi menurut gue. Betul. Karena itu isinya gula semua. Yes. Yang enak itu dari mulut sampai kesini. Yang sehat dari sini sampai kesini. Tuh! Tepuk tangan udah. Perkara enak atau tidak itu dari mindsetnya. Betul ya Padre? Betul, betul. Nah, berbicara soal diet. Bukan maksudnya dihilangin, tapi pelan-pelan. Belajar dulu, dikurangin dulu. Dikurangin. Itu. Nah, berbicara soal diet. Saya punya temen yang jago. Bukan ayam jago. Dan dia sudah ada di depan pintu. Silahkan masuk! want dan aku mau Bismillah. Terima kasih. Oh udah tau dia joget dulu. Bilih, apa kabar? Tiga, Revali. Ya itu kenapa gitu? Jadi kalo selama harus gitu ya? Kayak kalah jengking ya. Halo, masalah pantai. Bantu dong. Masalah dibantai. Saya ke gendutan pengen kurus. Gimana solusinya? Apalagi aku. Caranya gimana mas? Iya, dulu aku gede banget. Aku gede banget. Aku gede banget. Kok di belakang? Iya. Tapi karena sering olahraga dan juga sauna yang terpenting. Iya, ini contohnya ya bapak-bapak ibu-ibu. Iya. Ini sauna ya? Itu tempat apa? Itu tempat apa? Itu tempat apa? Sauna. Oh, mandi bola. Bukan mandi bola, sauna. Oh, sauna. Iya. Jadi anda pergi ke rawutan yang panas menterang mentering. Sauna mentering. Kalian masuk kesini nanti akan ada sinar matahari yang menembus kulit dan juga pori-pori sehingga kalori-kalori kita akan keluar. Nah ini menggunakan ini. Dulu saya segini. 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 Sekarang udah mulai lu. Itu karena anda sauna? Itu karena anda sauna? Itu karena anda sauna? Itu karena anda sauna? Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak. Itu. Tergantung dari niatnya kita mau diet atau mau apa. Itu aja. Bang Billy naik ya waktu itu ya? Naik. Naik kan? Nggak ada merahnya rapotnya. Naik dia. Berat badan. Berat badan. Berat badan. Oh, berat badan. Solusinya gimana biar turun berat badannya? Oke, yang pertama itu harus ada niat dari diri kita. Tujuan kita mau kecil itu apa? Oke. Itu aja. Kalau hanya tujuan kita mau kecil hanya memikat perempuan. Nonsense kalau menurut aku. Oke. Biasa saja. Oke, ini mas kudis. Dalam berat badan, anda berapa hari bisa menurunkan berat badan? Mas, kalau orang yang mau hadir di sebuah program itu tentunya tercatat namanya. Benar, namanya sudah. Anda menyebutkan aku kudis. Itu kan penyakit. Nama anda bukan kudistira. Nama aku bukan kudis. Siapa? Aku kuraptino. Kuraptino. Makanya kalau nggak tahu kenalan dulu dong. Siapa namanya mas? Oh, saya. Nama aslinya? Nama asli? Asli. Subroto. Subroto. Ya. Nama palsu? Nggak nama palsu, panggilan aku Jainal. Lo. Dari Subroto ke Jainal ya? Ya, sebetul. Betul. Karena orang-orang mungkin melihat aku, oh kok kayak Jainal ya? Akhirnya namanya Jainal gitu. Tapi aku bebas sih mau dikasih nama apapun nggak masalah. Oke. Mas katanya mas punya gerakan yang bisa mengurangi. Mas, mas, mas bisa bantu saya. Gerakan yang bisa mengurangi berat badan. Ya, memang aku sih fokusnya di gerakan ya di olahraga. Aku ada yoga, Sulaiman. Macem-macem lah. Ini yoga sama Sulaiman ngapain diajak-ajak? Itu nama temen aku. Oh bukan gerakan yoga? Bukan. Jadi yoga itu temen aku yang suka memberikan tips untuk diet. Aku dulu gendut. Oke. Setelah yoga kasih tau, eh makin gendut. Emang ada gerakan-gerakan gitu sedikit buat nurunin berat badan? Coba pakai nasi merah. Makannya jangan nasi. Karena karbohidatnya sampai 850-an gitu. Kalau nasi itu, itu akan membuatkan kamu itu akan lebih banyak. Ininya apa? Apa itu namanya? Apa itu namanya tuh? Lemak. 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 Dan dibiasakan kalau misalkan habis makan itu jangan minum air es. Minumnya? Itu yang akan mengakibatkan lemak itu menggumpal. Tapi air panas. Harus air panas yang mendidih. Nyonyos nanti. Gak apa. Tapi lemak disini habis semuanya. Temen aku pernah minum air mendidih. Set. Awalnya gendut. Habis minum air mendidih. Kulus. Ledes ini. Ya. Mas kalau mau masuk di sauna itu gimana cara misalnya? Kalau mau masuk itu harus pakai password masnya. Tenda tenda. Aku mau masuk. Ijinkan aku masuknya. Gitu doang. Baru masuk. Itu ada bola mas. Jadi disitu bisa mandi bola. Tapi gak boleh pakai sabun. Kenapa? Sama andukan mandi bola. Gak mandi air. Jadi terserah maunya kayak gimana. Ini namanya sauna manual. Sauna manual. Ya. Memakai sinar matahari. Mas. Sauna itu apa sih mas? Sauna. Sauna itu dari kata sa dan una. Ya iya. Sa. Sa. Sa itu sabun hari kita akan kelihatan panas. Una. Una. U. U. Urusan panas dan panas itu mataharilah yang menyenari kita. Ya. Nah. Nah nanya lagi kak. Gitu ya. Enggak gerakannya dong mas. Ditimbang dulu boleh ya. Ya. Timbang dulu tuh. Ikutin aja maunya dia. Bukan kamu. Jirunya tadi saya masuk. Aku dari dulu belum ditimbang loh. Hahaha. Penasaran. Jarumnya gak ada jarumnya. Aku 75. Gede. Ayo kamu. Coba kamu pilih. Jebol tuh. 800 mas. 90. 90. Oke. Kalau 90 aku cek dulu ya. Darahnya. Mana sih? Fensi. Oke. Kamu udah mandi kan? Udah. Kebawalang ya? Oke. Dari pernafasan dulu ya. Tarik nafas dulu. Dari hidung dari mulut. Hah? Dari hidung. Dari punggung. Hahaha. Dari hidung dong. Tarik nafas. Oke. Oke. Tahan dulu 2 menit. Oke. Kenapa mas gue untuk tahan mas? Iya harus di tahan. Karena itu untuk mengendapkan lemak-lemak yang ada disini. Oke. Hahaha. Hahaha. Oke. Keluarkan. Wow. Anda makan pete ya? Hahaha. Enggak. Oh itu aku. Oke. Yang makan pete orang dituduh. Iya. Hmm. Duduk jongkok dulu. Oke. Ini 90 sih. Oh ini apa mbak? Sedot lemak? Ya sedot lemak. Oh sedot lemak. Oh sedot lemak. Oh ini sedot. Oh. Mas. Mas. Oh iya. Hahaha. Coba. Tadi 90 kan? Tadi 90. Oke. Coba. Berapa? Kok jadi 100? Gimana nih? Tadi sedot lemak. Oh iya. Teknik aja ya. Teknik aja ya. Kasih gerakan dikit mas. Ikutan. Apa tuh? Oh udah. Dia mah udah. Dia udah kurus. Saya aja mas. Oke. Ini gerakan perut ya. Untuk menghilangkan lemak yang ada di perut ya. Ini yang pertama. Ini perut ukuran aku asli ya. Ya. Oke. Jadi terus menerus seperti itu. Nanti lama-lama kamu ngap. Dan kamu kesal. Kamu tidak akan melakukan gerakan itu lagi. Coba. Ya. Tapi udah kurusan saya. Kurus kamu sih dibanding aku. Aku gede banget. Gimana sih caranya bisa kurus? Tidak ngajarin. Makasih ya mas ya. Oh iya. Sama-sama. Makasih mas. Oke. Makasih mas ya. Oke. Mari.